Terima kasih telah menonton Setahun punya rumah sendiri di daerah Jakarta Tapi ternyata dia masih belum punya lemari baju Rizky Fabian Silahkan kasih hadiah nih Silahkan Aduh Lo cari lemari baju lo suka Tapi lo beli sendiri ya Ini belum malu banget nih kalo kayak gini Karena kita gak mungkin kasih lemarinya Boleh sih boleh Tapi kita punya hadiah lagi Ki Ini beneran buat rumah lo Kalo ini bukan brosur Bukan Karena kalo masuk rumah kan lo harus punya ini dulu Supaya tamu-tamu lo bersih kakinya Keset rumah Buat rumah lo Sebenernya rumah gue tuh karena rumah bujang Iya rumah bujang Rumah gue tuh rumah bujang Jadi rumah sendiri lah Jadi siapa aja Gue tuh memang konsep rumah gue tuh ya Apa adanya Keren Jadi sengaja kayak Apa pakaian dimana aja Kasur gue gak ada papan bawahnya Gue sengaja Jadi pengen Membawa unsur Anak kosannya gitu Jadi tetep down to earth gitu gue Sama gak mampu beli sih sebenernya Sama gue Gak ada waktu buat beli-belinya Kagak ngerti soalnya Masa sih Ki gak mampu beli Ki rumah lo kan udah enak banget Ki Rumah si babe gitu Kenapa pengen tinggal sendiri gitu Sebenernya pengen Kan lebih mandiri aja sebenernya Karena bokap gue kan tinggalnya di Bekasi Sedangkan gue waktu itu Mengharuskan kerja tuh kayak Berangkat ke bandara Oke Harus first flight jam 5 jam 6 Gue berangkat masa dari tamun Harus jam 2 jam 3 Gede di jalan gue Sumpah gede di jalan asli Makanya akhirnya gue memikirkan dan Memberanikan diri gitu loh Dengan Uang pendapatan gue gue nabung segala macem Daripada gue Pakai untuk hal-hal yang aneh-aneh Atau beli apa Yang tidak bermanfaat Akhirnya gue izin lah ke bokap kalo gue Kayaknya mencoba buat sendiri Tapi gak sendiri juga Karena gue disana juga kan Ada tim segala macem gitu Iya iya Cash nih Alhamdulillah Alhamdulillah Kalo soal gak punya duit Gue gak percaya lo liat nih Streaming Rizky Fabian tahun ini 81 juta streaming Waduh Kaget ini pak Sumpah pak Iya kaget Eh lu tuh nge-release apa aja sih 2019 ya Album lu jejak tuh udah dari Jejak itu Bisa dibilang Rilis semua 9 lagu langsung Terus juga gue Kolaborasi bareng Marion Oh iya Tahun ini Tahun ini Berpisah itu mudah juga kemasuk Maksudnya gue liat dari Resetnya juga Bagus Ya Alhamdulillah Yang paling tinggi apa ki berarti Yang paling tinggi gue Reset disitu Tahingin Pisa lagi Karena itu Terakhir kan Maksudnya Setelah album Kalo gak salah malahan itu Iya Ini disuruh buka Oh cop buka Oh gue buka nih Apa sih ini emangnya Ini telapa kaki sebenernya Telapa kaki bener Terus gue tuh emang Anaknya Anak muda banget Jadi kalo misalnya sampe rumah tuh gue Gak pernah buka sepatu Jadi langsung pergi Tidur pake sepatu ya Kayak bule-bule gitu Jadi Jadi Dateng ke rumah Lari kamar Tidur Kamar tidur Tidur pake sepatu Padahal aslinya Cimahi Padahal orangnya mageran Biar kayak bule Berarti sekarang KTP udah KTP Jakarta Iya Bekasi Oh Bekasi Terakhir ke Cimahi kapan? Wah buset Terakhir ke Cimahi Ke Cimahinya ya Gue Kapan ya Setelah Lebaran Gue tuh kalo inget Cimahi dulu Jaman-jaman trek-trekan Belajar motor di Baros Yoi disana mah gitu Emang sampe sekarang Masih jaman Yang bertigaan motor gitu Masih jaman kok Belajar motor disitu Terus main Tamiya Ngilik dinamo di Cimindi Iya betul Lu Masa kecil lu kayak gitu juga gak? Banyak Gue terus Dulu tuh jaman ini loh Kayak main bola Terus kita dateng ke sekolah lain Yang jauh sengaja Buat Kalo bahasa sunanya itu marag Oh bener Apalagi marag Jadi marag Jadi sekolah ini dateng ke sekolah sana Sengaja buat bisa main bola sana gitu Bener Menang gak lo? Kagak Gue dulu tuh back kan Back kan Ini gue cerita aja Gue dulu back Jauh banget gue gak pernah Maksudnya gak pernah ada yang bisa lewat Back gitu Sekalinya kan dulu masih di kampung gitu ya Kalo kagak ada bola bleater Pake bola plastik Bola bleater Bola ke liter Gue udah lama banget gak Bola pake bola plastik Bola bleater Bola 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 Terus tiba-tiba pelatih nunjuk gue Iki Main tuh Lo gak bisa back Padahal kalo pucal muter ya Posisinya lo mau dimana aja Gue masih tunjuk Iki Main Lo gak bisa back gue gak bisa back Tapi emang Tapi emang masa kecil gue tuh bisa dibilang selain Ya seru dengan kalo dulu kan memang gak lupa juga sama permainan-permainan jaman dulu Misalnya Kaleci 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 gak Kelereng Lu bukan orang Sunda ya Bukan Gue Sunda yang lahir di Jakarta Jadi udah terurbanisasi Jadi gue belajar dari Luki Oke Kaleci Terus Kobak Tau gak kobak? Gak tau ya? Kobak Jadi lo bikin lubang gitu di tanah Terus lo siapin kalo dulu ada uang koin yang gede itu apa? Gopean ya? Apa yang gede yang putih yang gede itu Apa seribu ya kalo gak salah ya? Seribu ya? Keceng Nah jadi lo kayak dikasih garis berapa jarak langkah gitu Terus lo kayak Harus bisa masuk kesitu uangnya Tapi lo ngumpulin kobak Jadi lo ngumpulin dulu disitu kalo yang masuk Uang yang dalem jadi bisa milik lo gitu Itu Jody ya sebenernya? Iya sebenernya Iya Jody Cuman kan maksudnya kalo zaman dulu seru gitu Iya 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 Seruan kayak gitu Gue tau nya yang pake tepung Apa sih? Yang pake tepung apa? Itu mah ini Apa sih? Karambol Karambol Lo mah itu go internasional Gue tau nya itu bro Beda orang ayah Main aja udah Lo mah bedak lo mah aci Lo mah pake aci Lo mah tepung Lo mah udah bedak Lo mah tepung Sayang bedak lo buat mandi Sayang bedak lo buat anak sore-sore Lo mah udah kecil Lo mah udah mewah Gita lo mah mau tepung ya Masih aci ya Iya Kita masih tang Iya Aduh Cuman terlepas dari situ juga Masa kecil gue suram juga Sedih juga Apa sedihnya Kenapa? Gue sempet cerita juga Jadi kayak zaman dulu tuh gue cupu Jadi waktu SD Gue dipalak Ampe Mau kelar SD Dipalak Bener-bener dipalak Berarti meski pelucu Pu ada look Kere apa Ini orang kaya nih Sampai ada orang bomala Karena waktu itu Disana kan perumahannya Masih gabung sama perkampungan gitu loh Gue tinggal di Cicalengka Gue sekolah di SD Sawah Lega Bener-bener mau arah ke Garut sana Nagrek Gue tinggal disana Sekolah disana Dan gue sebagai pendatang lah Datang ke perumahan itu Terus Salah satu temen gue SD Padahal itu Umurnya masih muda Di bawah gue Tapi gue takut Karena keluarganya tuh Kayak yang serem-serem gitu loh Bapaknya HP Iya Kakaknya ngebunuh HP Misalkan Iya Kakaknya yang megang pasar HP Misalkan kayak gitu Gue kan takut Dan Pemicu awal permasalahan gue Dipalak sampe kelas 9 itu Simple tau ceritanya Kenapa Gue lagi ngaji nih Iya Kalau dulu-dulu tuh Masih rumahnya rumah panggung kan Gue ngaji Terus lagi ngaji Gue baru nih Baru pertama kali dateng kesana Gue malu nih ngaji Paling belakang Iya Tiba-tiba Gue gak sengaja Gue duluin dia Karena kan gue mau dipanggil sama Paustad ya Iya Iya sih bener Jadi permasalahin abis itu gue pas keluar Apa Keluar dari rumah itu Gue dipanggil Sini lu katanya Kalo cek suatu namanya Mane sah Cano Ayin karek lempo dirinya mane Cano Gue iya Baru pindah Baru pindah Disini Cano Mane nahan maksudnya tadi Ngelewatin orang ngaji Kan harusnya orang dulu Iya maaf Gini Ada 2 ribu tuh Waduh Gue Waktu itu emang masih jajan masih dikasihnya cuma 1 ribu Uang jajan mana 1 ribu dulu Uang jajan 1 ribu 2 ribu 2 ribu Yah gak bisa jajan dong Tapi emang tempat ngajinya gak begitu jauh Gue masih jalan kaki Cuman kelebak Ayah lebak Jadi kayak Kelebak tuh apa ya bahasa Indonesianya Jadi kayak Perkampungan tapi Jauh ke bawah banget Lewat sawah dulu Lewat trail Dulu Asli Gue udah lama banget ya Gue udah lama banget dari tadi Gue roming Gue roming Gak denger bliter Dicipol Ya Nah dari situ Keterusan Pertama kali gue megang 20 ribu Gue langsung diambilin sama dia Aduh Gue disini minta Orang yang sama Iya orangnya dia doang Karena gue takutnya sama keluarganya sebenernya Apal tuh orangnya siapa tau sekarang udah insab Tau Ucup namanya Padahal namanya gak bagus-bagus amat Maksudnya Kayak Maksudnya gak ada serem-seremnya Ya gitu Cuman gak tau gue waktu pada jaman itu Gak tau kenapa gue serem banget Takut banget Ini gue gak rasa kalo dia nonton Dia ketawa Karena setelah permasalahan itu Gue temenan Oh jadi temen Tapi permasalahannya waktu itu adalah Karena keluarganya seperti itu Gue pertama kali dapet 50 ribu Terus setiap hari gue harus ngibulin Bokap nyokap gitu loh Kayak ke rumah Terus gue kan jarang pulang kan Pulang tuh maghrib Setelah ajan balik-balik gitu Ya sama dia Karena gue gak boleh pulang Di segera si Ucup Gue kalo mau pulang sekolah ganti baju gue bawa Bawa mie instan 3 Buat dia ya Sumpah Ini gue belum pernah cerita yang ini Gue ambil mie instan 3 Gue keluar rumah Pegi gitu Hitam banget gue sumpah Hitam terus Terus gue kan baju gantian ya sama dia ya Gantian segala macam Gue sampe gatel-gatel pak Sumpah Ampe segitu nih Hujan-hujanan tiap hari Astaga Pulang ke rumah Ibaratnya kacungnya si Ucup ya Iya Dulu jamannya Smackdown nih Aduh Lu korban nih ya Dulu jamannya Dulu jamannya Smackdown tiba-tiba Ada temen gue namanya Alpi Jadi dia ampe SMP belum disunat waktu itu Iya Kayaknya udah ampe Kok lu bisa tau sih Udah ampe alot Enggak karena kan dia cerita Oh iya Kirain di cekin dulu Satu-satu gitu Tosunat-satu Terus tiba-tiba Lagi ngumpul Karena Temen-temen gue tuh semua Jadi kelas gue Kelas namanya kan cuma satu Jadi kelas namanya cuma satu Satu kelas Kelas lima sampe kesananya gitu Satu Kelas enam ini Satu kelas tuh takut sama dia Dan dipalakin semuanya Tiba-tiba dipanggil semua Cowok-cowoknya Sini Alpi Tengah Gemuk tinggi lagi Iki Sparing katanya Berantem dong hujan-hujan Gana batu gue semua pinggir kan Ya Allah sedia amat ini Sumpah Perkamu kan jaman kan masih gitu Kalo dulu-dulu masih kayak Mana rame banget waktu itu smackdown Banyak yang meninggal Gara-gara Gara-gara salah cekek Salah apelah Gue ngeri banget pas di Wah suruh sparing Berantem kagak bisa kan Udah Tapi setelah itu Seminggu setelah itu Kakaknya meninggal Gue gak ngedoain segala macam Mungkin kakaknya karena memang pergaulan bebas juga Karena overdosis waktu itu Kalo gak salah meninggal Gue ngerasa bebas dong Lu udah gak punya backingan nih sekarang Oh sekelas 6 itu semua sekelasnya Nyerang dia akhirnya Dari situ dia minta maaf gitu Tapi Positifnya adalah sekarang Gue tetep bisa Temenan Temenan masih ucup Iya masih ucup gitu Ki dulu Lu dibully segala macam Dipalak gitu Si bokap gimana dulu Anteng-anteng aja Gak Karena kalo dulu bokap juga kan udah Udah pergi gitu Udah Udah kerja Jakarta Bandung Jakarta Bandung Nah gue juga tipikal orang yang gak bisa kalo aduan Gue gak tipikal orang yang gak aduan Jadi gue kayak Udah lah biarin lah Udah Kalo selama lagi Guanya masih bisa ngejalanin Udah lah gitu Karena gue waktu itu gue yakin Suatu saat juga gue pasti ada waktu Dimana gue bisa ngebales Dan terbukti ada gitu Dari main bola sampe ada ketemu gitar Kan sekarang lu Suka nyari inspirasi kalo main gitar Ya betul Itu gimana tuh Ki? Gue tuh adalah tipikal orang yang Malu untuk belajar gitu dalam artian Maksudnya di depan orang tua ya Iya Jadi kalo Karena orang tua juga kan darah seni Gita segala macem Dan gue juga menyadari kalo gue juga Tidak ada Maksudnya Belajar tentang Musik Alat musik Teori bernyanyi segala macem Gua gak tau sama Gua belajar nyanyi di youtube kan? Iya gua belajar Ih bener banget Gua belajar nyanyi di youtube men Karena gua suka boys to men segala macem Gua belajarin sampe gua bisa Nah kalo untuk instrumen Ketika bokap gua nyinden Bokap gua mainin alat tradisional segala macem Karena bokap gua sampe detik ini pun Tetep gimana caranya Memberi tau dan Apa ngasih tau ilmu pendidikan Tentang musik tradisional Kayak sampe sekarang pun Alat-alat semua selalu ada gitu disana Nah ketika dari dulu Kalo bokap sama nyokap lagi kumpul Nyanyi scene dance segala macem Nyanyi atau gak nyanyi lagu pop yang dia suka segala macem Gua hanya bisa mengamati dari jauh Oke Oh gitu kata gua kalo nyanyi itu Oh gitu nyanyi Tapi di belakang itu gua belajar Tapi dengan musik yang gua suka Yaitu boys to men segala macem Makanya alhasil Tapi di terlepas dari itu semua gua tuh pengen bikin Surprising buat orang tua Gua tuh pengen kayak Wah gila anjir ternyata Iki bisa kayak gini Gitu makanya di belakang itu gua belajar Belajar gak keluar rumah Itu setelah gua pindah ke Jakarta pun gua gitu Belajar gak keluar rumah segala macem Kalaupun disuruh sama orang tua kayak Ki coba nyanyi Coba nyanyi Ah enggak enggak Ah gak mau ah gak mau gak mau Padahal saat itu lu udah tau lu bisa Iya Gitu dan main gitar pun sama Gua main gitar pun Karena ngeliatin orang Oh ini tuh Oh ini tuh Malahan Lagu pertama gitar lu apa ki? Ya kesemburuan cinta Kesemburuan cinta Lagu Belajar gitar Belajar gitar Gua yaudah gua cuma tau chord segala macem Udah terus akhirnya Pas bikin kesemburuan cinta juga ya Karena Gua tau chordnya itu aja Kadang gua mencet apa Gua gak tau itu namanya apa Chordnya apa Malahan kayak Sekarang yang 13 Lagu pertama ya Gua baru taunya kemarin kemarin Kayak Ki itu tuh Misalkan itu tuh 7 Itu tuh itu Itu tuh baru belajar Gitu Ini ada gitaris juga kan Untuk lagu pertama Lagu sendiri kesempurnaan cinta Iya Ya main main Gua aja baru tau kalo ki Kalo itu tuh mainnya di D Tapi do nya A Kayak gitu Tapi gua yaudah ngikutin Dengan nada gua aja Gitu 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 Tapi terlepas dari itu Gua kalo disuruh nyanyi segala macem Malu Sampai dulu Gua pernah ikutan festival band Nih gua malu banget nih gua ceritanya nih Udah Udah Ini lucu Soalnya ini lucu Sumpah ini dipecah Ini balik lagi ke zaman duluan Boleh 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 Mas festival band dimana yang kita Di Cimol Panter RW Jadi gua dulu Bikin band Sama pegawai-pegawai gua Namanya Black Angel Waduh Udah kayak nama clothingnya Anak Harley itu Black Angel Nama clothingnya di Bandung ada Kita bingung nama Gua cuma malu dengernya Nama bandnya apa ya Nah waktu itu tiba-tiba Kalo zaman sekarang di endorse kali ya Bokak gue lagi di endorse dulu Namanya Black Angel Wah kayaknya bagus nih nama Udah Black Angel aja udah Setelah festival nih Tiba-tiba di Disiapin baju sama nyokap Soh baju Sama pegawai gua semua itu Gua doang yang masih SD waktu itu Udah pas gitu festival nyanyi apa Oke kita nyanyi lagu Sunda tapi di aransemen ulang Dulu nyanyiin panganten anyar Panganten anyar riungar Tapi di rockin gitu Pas festival Dung Penonton kaget Yang nyanyi mana Gua di belakang son Gua malu Gua nyanyi di belakang son Tapi lu harus tau penampilannya Pake jazz Dasi merah segala-galanya Make up udah kayak kuburan men lu tau gak Gua ditipu sama nyokap gua Ah udah kalo make up nanti ada temen mama aja Katanya Pas di make up sama temen mama Gua ngaca Gila ini udah kayak mayat Kata gua Putih banget Sebelum kuburan men bikin gua udah gitu Malu gua Era emo kali ya My chemical romance Mungkin waktu itu Make upnya mungkin Ngerasa kalo itu adalah make up yang paling terbaik buat mereka Sumpah Ada ga fotonya videonya ada ga? Gua fotonya ada Foto cuma Ada ga ya Ada ga ya Nih Nih ada Instagram lu ya Ada kamera ga? Nanti 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 Ki mana lu mana Ki? Itu yang pake topi deh Dora Gaya mah nomer satu Bener Padahal kalo yang ini Ini tau mah lagi ikutan apa? Apa? Jadi ada studio band Bikin kompetisi Udah aja ikut aja disitu Aduh Malu malu Astaga Nih Yang kayak kuburan main banget ini Ini Itu gua kecil banget nih Rambutnya masih spike spike tipis gitu ya Kalo kuburan kan memang konsepnya gitu Bener bener Kalo gua yakin ini tuh ga dikonsepin Iya Ini emang ketebelan aja Ini emang ketebelan Iya memang Mungkin baru belajar mereka Aduh ini ngomongin soal throwback Sekalian lah ada foto juga Ini postingan-postingan pertama si Iki ya Lo inget ga lo postingan pertama apa di instagram Lo mau tau ga? Main instagram aja gue ga ngerti dulu Kayak Justin Bieber bro Perut lo Jangan lo malu aja semua Gile Itu SMP itu lo Q time Q time Tapi sekarang lo bulet banget ya Dulu tuh ngejim karena Ya kagak ada kegiatan Itu pun Cuman berapa minggu gue Cuman gitu doang Tapi ini langsung six pack gitu Karena memang ada basic sih sebenernya Asik Ya semua orang juga ada basic Cuman ketutupan Oke Ini ada foto lagi nih Iki Aduh jangan Inget ga momen ini? Ya lo ga inget pasti Inget lah Iya iya lah Tapi gue tau ini maksudnya Bokap juga cerita Waktu Apa? Adegan foto ini lagi Bokap gue hitam banget semua Ya lo ngatain bokap lu sendiri? Iya gapapa Slow dia mah Santuy Lo tua gitu ya Iki? Iya lagi Ki Apa? Lo tua jadi Ki Jangan lah gue Kalau sekarang udah banyak duit Udah bisa Perawatan Apa yang bokap pernah cerita? Engga sebenernya ya cerita Kalau gue itu Menceritakan kalau gue adalah prematur Gue lahir tujuh bulan Terus juga gue sempat di ponis Sama satu dokter Kalau gue umurnya Ga lebih dari enam bulan Waktu itu Gitu Ga lebih dari enam bulan Terus juga Dan waktu itu bokap gue kan belum punya kerja Jadi waktu gue lahir Yang kerja itu adalah nyokap gue Nyokap gue nyinden Kesana sini segala macem Bokap gue juga selagi itu Dia cari kerjaan juga Manggung sana sini ngelawak Kalau kagak dibayar Bayar nasi kotak Segala macem Itu juga jadi alasan gue Kenapa ketika gue pengen Terjun ke dunia entertain Gue di belakang mereka ini Gue berusaha untuk Dateng ke label sendiri Terus casting sendiri Segala macem Karena gue sama sangat Tau pahitnya Perjuangan mereka berdua nih Makanya gue juga pengen Karena gue pengen Suatu saat nanti Kalau gue udah tua Gue ada cerita untuk Anak-anak gue nanti Itu proses Berarti orang-orang yang bilang Iki bisa menjadi Iki yang sekarang Karena bokap tuh Sama sekali Gue selalu bilang kayak gini Kalau misalkan ada orang yang bilang Aji mumpung Gue iyain Kenapa iyain Karena ketika bokap gue memberikan Sarana atau gak Bokap gue memberikan tempat Untuk masuknya ke dunia entertain Gue sama sangat pikirkan Baik-baik gimana caranya Tanpa membawa nama orang tua Ya itu gue gak masuk ke dunia entertain Dengan sensasi Gue gak masuk ke dunia entertain Dengan settingan Bahkan dengan gue masuk ke dunia entertain pun Gue bener-bener sama sangat mengasah dulu Bakat yang gue punya Makanya gue datang ke dunia entertain Gue jajal dulu semuanya Kayak gue nge-host pernah Gue ngelawak-ngelawak Bareng sama bokap gue pernah Terus gue acting pernah Main film pernah Segala macam pernah Walaupun itu semua batu loncatan buat gue Bagaimana caranya gue bisa menggapai Cita-cita gue jadi penyanyi Dan terbukti Sekarang gue jadi Ada di dunia nyanyi Ketika off air Gue masih tetap harus acting Gimana caranya gue nyanyi Nyampe ke penonton Setelah gue nyanyi Gimana caranya gue bisa Deket sama penonton ngobrol Dulu gue nge-MC segala macam Ngelawak sama bokap Di off air gue akhirnya Tetap kepake Gimana caranya bisa cair sama penonton Jadi Gak salah gue memilih itu semua Iki Jejaknya Sedap Ini pas kita ngobrol nih Lo sudah merilis single Nona Nona Iya kan? Iya dong Waktu di Prambors Sempet kita tanya tuh Gimana sih cara Iki PDKT sama cewek Kita tahu satu hal hari ini Waktu lo PDKT sama pacar lo Katanya lo salah nge-DM ya Lo nge-DM ade-nya Iya tuh ade-dee-nya Halo lah Karena kembar kan Jadi Gue ketemu pacar Eh gue deketin cewek gue tuh Gue mah jujur ya Padahal dia udah punya pacar Gue mengatur strategi Gue bikin short movie Untuk bikin Ala-ala casting segala macam Padahal mereka tuh Gak harus di casting Udah masuk sebenernya kan Ketemu lah hari itu Gue kenalan segala macam Udah Pas udah gitu mulai shooting Nah gue tuh gak terlalu ngeh Mana yang Azel Mana yang Azri Gue dem dong Gue orangnya to the point Tiba-tiba gue Pengen deketin aja gue Gue DM aja so Aku gini Kok gak di respon Kata gue Kok gak di ini Wah ada yang salah nih Kata gue Besoknya shooting Gue perhatiin lagi Anjir ini gue salah dek Ini gue rasa Lo katanya mau collab sama Eva Celia Pernah tampil sama Eva Celia Sampai lo grogi katanya Kenapa Tuki Kalo sama Eva Celia Karena gue sebenernya Bukan karena gimana-gimana Atau gak tau gimana Tapi lebih ke Gue mengidolakan dia sebagai Ya Musisi Maksudnya yang sangat luar biasa Terus juga Karirnya bagus banget Terus juga selain itu Di belakang dia juga Dia mempunyai orang tua yang Bener-bener ada di dunia Entertainment yang luar biasa Makanya pas Pertama kali ketemu Langsung disuruh Makanya gue kaget Ketika Sama pihak acara bilang Ki besok nanti nyanyi lagu ini ya Sama Eva Celia Wih Mau ini dia Gue sampe mikir kayak gitu Kok dia bisa mau sama gue Maksudnya nyanyi kayak gini Akhirnya pas ketemu Baik banget orangnya Terus ngobrol-ngobrol segala macem Ya gue nervous lah Dalam hatian kayak Ya lu pernah ngerasain ya sih Ketika lu ketemu Sama seseorang Yang bener-bener lu idolakan Taunya lu bisa satu project lah Kasarnya gitu-gitu Kaji bareng Eva Celia udah Marion Jola udah Tadi ada salam Dari Sheryl 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 sweet old Balas DMnya katanya Kaga Tadi syuting sama Sheryl Emang Sheryl tuh Emang Sheryl tuh gitu Engga Sebenernya Kita baik-baik aja Cuma Sheryl emang seneng canaga Dia emang kayak gitu Tapi waktu era sweet talk Lu nyangka gak sih Lagu itu bakal pecah kayak Engga lah Karena disitu juga Kasarnya gue keluar dari zona gue dong Maksudnya di lagu sweet talk Maksudnya dengan genre-nya seperti itu Dengan mengharuskan gue Ngedance disitu Terus juga kolaborasi sama si Chandra Liao Kayak gitu Berarti next akan ada apa aja Neki? Ada harapan Gue pribadi Gue pengen selain Kalo konser gue Masih belum ada kepikiran Untuk segala macem Karena itu memang bener-bener Harus mateng Itu harus dipikirin segala macemnya Ini niatan gue ya Ataupun Entah gue yang gerak sendiri segala macem Gue pengen bikin Showcase Intimate gue gitu Dan di Bandung untuk kota pertama Karena Itu ini masih impian gue Ya karena Gue orang Sunda Gue terakhir dari Sunda Gue pengen ngangkat juga Talenta-talenta di Sunda Terus gue ada kepikiran Gimana caranya memadukan Musik modern dan juga Musik tradisional nantinya Gitu Sekarang main games dulu ya Oh satu lagu satu kata Tapi lo main juga Ante orang-orang bisa nyanyi dah Kata pertama Kesempurnaan cinta Kata kedua Es lilin mah cece Kalapa muda Aduh Kangen Kata ketiga Kata ketiga Baby take my hand I want you to Ya Lagunya Stephani Putri I love you 3000 Malam 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 aku sendiri Tanpa cintamu lagi Wow 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 World A whole new world Terima kasih banyak Rizky Febiar sudah mampir ke Dua Bujang Podcast Dan abis ini akan ada musik bujang ya Yes Sebelum kita pamit Makan-makan dulu Wow Wow Kau tau sih Ini kayaknya riset Eh tapi gue ini Ini mah karena Youtube ya Gue mau cerita Apa-apa Jadi gue ngecek Instagram cewek gue Terus gue le message Ternyata ada pesan dari Dua Bujang Dan pesannya adalah Kak boleh tau gak Hal-hal yang unik tentang iki Lain kata gue Untungnya cewek gue gak ngecek Bagus anda tidak mengecek Hahaha Padahal bisa lebih intimate Sok ini bahasa Sunda nama botram Iya botram Ayu botram Tapi kalo di Sunda itu yang terkenal itu Kalo misalkan Kalo ini kan Kalo ini udah makanan jadi ya Maksudnya pecel ayam gitu ya Kalo di Sunda itu ada namanya ngaliwet Ngaliwet bener Bukan yang punten Itu mah ngelewat Kalo ini ngaliwet itu Kalo di Sunda itu yang paling khas itu adalah Kita siapin daun pisang Bener Terus kita makannya di lantai Nah baru nasinya kita tamplokin disitu Lauknya juga disitu Beuh Makanannya emang sederhana Tapi ya kayak gini kebersamaannya Kebersamaannya Yoi Ini di Tampi ya semuanya Sok banget di Tampi Dan gue tuh seneng banget tempe Kenapa? Karena gue Gak mau tahu Aduh Jadi gue tuh Kenapa sesederhana ini Karena ya gue tau Gue terlahir dari Kasarnya ya semuanya Proses step by step Dan gue masih inget Bokap gue pernah menceritakan Kayak dia Mau pergi kemana Dia gak punya uang Sampai dia minjem ke tetangga Dan gue tau Kalo mau makan Nunggu dulu hari ini ya Karena belum cair Astaga Bokap gue pernah cerita Dia main Manggung Ngelawak berapa jam Taunya cuma cap salam doang Thank you ya udah dateng Iya Atau gak dibayar nasi kotak Terus pernah Ngelawak Dimarahin sama preman setempat Kenapa? Karena dia pengen dangdut Tapi yang disuruh malah bokap gue ngelawak Itu sumpah Cerita bokap gue Ngelawak Dilemparin bareng Turun turun Pengen dangdut Pengen dangdut Terus abis itu Pergi tuh orang Nah ayah bokap gue Bokap gue pikir Orangnya udah pergi Tiba-tiba dibawah Digergaji panggung Hahahaha Cumpah Panggungnya digergaji Biar turun Bokap gue Hahahaha So sorry Itu proses gitu loh Dari situ walaupun hal lucu Tapi disitu Kita bisa ngambil banyak pelajaran Dan itu yang membuat mana Tetap jejak gitu ya Dan itu yang memperkuat gue gitu Gimana caranya Walaupun bokap gue dengan posisi sekarang Ya gue gimana caranya Gue berdiri sendiri Gitu Berproses jangan lupa Indah pada waktunya Beuh Itu Itu bener Kita makan dulu ya Terima kasih banyak untuk cerita-cerita luar biasanya Dan jangan lupa untuk dengerin Nona Abis ini akan ada musik bujang juga ya Jangan sama gitaris BBBID Beuh Lupa Iya bener Bye Dadah